Intro 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 Halo guys balik lagi di channel ku saya harap hari ini balik lagi saja ya kali ini saya mau share ke kalian bagaimana caranya ngepaskan durasi video dengan durasi musik dengan pas dengan gampang mudah kok yuk kita langsung pertama kita buka VN aplikasinya tunggu sebentar masih loading kemudian ada icon flash kalian pencet pencet new project pencet template kemudian create create music disini kalian boleh pilih lagu yang mana yang kalian mau pakai disini sebelumnya saya sudah sediakan musiknya dengan beatnya jadi seperti itu ya teman cara ngepaskan durasi musiknya ini saya hapus biar buat contoh biar kalian paham kita ngepaskan video dengan kita harus hafal sih kita harus hafalin nada-nadanya dimana nah kalau seperti ini sudah selesai ya teman kita checklist channel centang kita simpan kemudian masukkan base clip masuk my album cara muda disini kita tinggal masukkan aja kalian mau masukkan video atau foto terserah ini misalnya aja ya jadi seperti ini teman kalau tadi kalian udah udah pilih foto atau video kalian pencet next hasilnya seperti ini nanti videonya harus ngepaskan ya biasanya tadi ada ada yang gak pas ada yang segini ada yang segini kelebihan lah kita harus ngepaskan videonya ngepaskan soundtracknya jadi kurangin kita kita kurangin jadi seperti ini kalian cek dulu terlebih dulu kalau seperti ini tandanya udah pas ya udah pas semua jadi sekarang kalian tinggal masukkan aja efek-efeknya kalian mau masukkan efek apa disini saya tidak memakai efek ya yang pertama disini saya pakai black durasi 1 second disini juga tidak disini saya pakai expand durasi 30 second disini white disini saya pakai efek expand expand disini saya pakai cheater down disini banyak pilih pilihannya pilihannya teman cara cara memasukkan layarnya seperti ini pilih video kalian boleh pilih nah ini asap kalian centang kemudian kalian masukkan bagian disini kita cek di bawah kita cari opacity semula tidak seperti ini awalnya 100 saya turunkan jadi 38 sesuai selera kita disini juga sama opacity nya 38 dan hasilnya seperti ini dan hasilnya seperti ini ya jika kalian suka mau ganti foto boleh caranya seperti ini disini ada tulisan replace kalian ganti kalian pencet foto bisa pencet seperti ini replace foto seperti ini bisa digabungkan jadi hasilnya seperti ini jika sudah selesai kalian boleh import kalian centang semoga video kali ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar tidak tertinggalan tutorial-tutorial dari saya terima kasih guys sub indo by broth3rmax